Intro Kalau ada yang goblok, ya akan saya bilang goblok Tapi disini saya jelas memposisikan diri sebagai orang awam dan rakyat jelata Sedangkan Anwar Abaskan memposisikan dirinya sebagai ulama Wakil Ketua Umum MUI yang terhormat Maka sudah sepantasnya dia dinilai berdasarkan status dia Dan seperti apa ingin dipandang orang lain Maka saya harus setuju dengan netizen Kalau kalimat yang Anwar Abbas gunakan selain tanpa data Juga sangat jauh dari kesan alim ulama Halo sahabat Indonesia Jumpa lagi bersama saya, Freddy Kako Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia Dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tak kurang suatu apapun Sebut rakyat muat dengan Jokowi Logika jidat kosong Anwar Abbas disambit netizen Ketika berbicara di depan umum Seringkali politisi selalu membawa-bawa nama rakyat Biasalah biar disebut pahlawan yang membela kepentingan rakyat Salah satunya adalah Anwar Abbas Wakil Ketua Umum MUI Karena beliau warga Muhammadiyah Jadi saya ingat akan sosok Amin Rais yang sok pahlawan juga Maka tidak heran kalau ada penerusnya yang mulutnya ngaco Anwar Abbas menyebut Rakyat muat dengan Jokowi Menanggapi wacana tiga periode Logikanya kalau rakyat sudah muat Maka tidak akan berpengaruh apa-apa Aturan jabatan tiga periode Karena tentunya rakyat nanti Tidak akan memilih Jokowi lagi Dan akan memilih lawannya Saat Jokowi menjalunkan ketiga kalinya Jadi ketakutan Anwar Abbas ini Malah menyerang balik otaknya yang kosong Yang berpikir bahwa rakyat sudah muat dengan Jokowi Pertanyaannya Rakyat yang mana? Apakah Anwar Abbas pernah mengadakan Survei tingkat kepuasan masyarakat Terhadap Jokowi? Dalam kapasitas apa Anwar Abbas Merasa pendapat dia mewakili seluruh rakyat Indonesia? Apa Anwar Abbas tidak ngaca Dan merasa hebat hanya karena Wakil Ketua Umum MUI Bukan berarti ucapan Anda Mewakili seluruh rakyat Indonesia MUI memang lembaga maha dewa pada era SBY Tapi sekarang rakyat sudah pintar Mengetahui mana anggota MUI yang Benar-benar dan Yang menjual agama demi Kepentingan politik Kalau mau berbicara muat Maka saya pun bisa mengklaim Kalau rakyat sudah muat dengan MUI dan meminta MUI dibubarkan Itu kalau mau main debat kusir dan asal manap seperti Anwar Abbas Tapi kita manusia yang mempunyai akal Tentu harus bicara dengan data Data mengatakan bahwa Banyak masyarakat yang masih mudah Dibodohi oleh para penjual agama seperti Anwar Abbas Sehingga MUI masih laku di masyarakat Tapi bukan berarti rakyat bodoh Mereka bisa membedakan Mana anggota MUI yang anti-Pancasila Mana yang provokator dan Mana yang asal manap Seperti Anwar Abbas dan Almarhum Tengku Zulkarnain Saya memang orang yang to the point Kalau ada yang goblok Ya akan saya bilang goblok Tapi disini saya jelas memposisikan diri sebagai Orang awam dan rakyat jelata Sedangkan Anwar Abbas kan Memposisikan dirinya sebagai ulama Wakil ketua umum MUI yang terhormat Maka sudah sepantasnya dia Dinilai berdasarkan status dia Dan seperti apa ingin dipandang orang lain Maka saya harus setuju dengan netizen Kalau kalimat yang Anwar Abbas gunakan Selain tanpa data Juga sangat jauh dari kesan Alim ulama Ini membuktikan Netizen sudah cerdas Dalam menilai segala sesuatunya Selamat menikmati Selamat menikmati